Ketika pasien mendapatkan terapi pemberian infus, maka tetesannya harus diatur dengan tepat Oleh karena itu, perawat harus memahami dan menguasai bagaimana menghitung tetesan infus per menit Untuk mempelajari bagaimana cara menghitung tetesan infus per menit, tonton video ini sampai habis ya Untuk mengetahui jumlah tetesan per menit cairan infus yang akan diberikan pada pasien Perawat harus tahu dulu jumlah cairan yang akan diberikan, lama pemberian cairan, dan faktor tetesan infus Faktor tetesan infus ini bisa berbeda antara satu produk dengan produk yang lain Sehingga harus dicek dulu faktor tetesannya pada informasi yang tertera di kemasan infuset Pemberian infus pada pasien bisa menggunakan infuset makro atau infuset mikro Pertimbangan penggunaan kedua infuset ini bisa bergantung pada kebutuhan pasien atau jenis cairan infus yang akan diberikan Infuset mikro memiliki lubang tetesan yang lebih sempit dibandingkan infuset makro Sehingga jumlah tetesan per menit set mikro lebih banyak dari set makro Umumnya faktor tetesan untuk set mikro yaitu 60 Sedangkan faktor tetesan set makro bisa 10, 12, 15, atau 20 Tergantung dari merek produk infuset yang digunakan Jumlah tetesan per menit bisa dihitung dengan rumus jumlah cairan yang akan diberikan Dikali dengan faktor tetesan lalu dibagi dengan lama pemberian infus dalam menit Sekarang kita latihan untuk menghitung jumlah tetesan infus pada kasus ini Pada kasus ini diketahui pasien ana diberikan terapi cairan NACL 0,9% sebanyak 500 ml dalam 5 jam Faktor tetesan berdasarkan infuset yang digunakan yaitu 15 tetes per ml Karena lama pemberian masih dalam hitungan jam maka perlu diubah dulu ke menit Sehingga lama pemberian infus pada kasus ini adalah 300 menit Jika kita masukkan ke dalam rumus tadi Maka jumlah cairan yang diberikan yaitu 500 ml Dikali dengan faktor tetesan 15 Lalu dibagi dengan lama pemberian cairan yaitu 300 Hasilnya 25 Jadi jumlah tetesan infus per menit pada kasus tersebut Yaitu 25 tetes per menit Cukup mudah kan? Nah sampai disini video kita kali ini Terima kasih telah menyaksikannya Jangan lupa untuk tetap berlatih di rumah ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi